Pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang jadi Mualaf menarik untuk dibahas kali ini. Menjadi seorang Mualaf merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Meski begitu, terdapat empat pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang memutuskan untuk menjadi Mualaf. Berikut informasi mengenai empat pemain Timnas Indonesia yang jadi Mualaf yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. 1. Ragnar Oratmangon Ragnar ternyata adalah seorang Mualaf. Ia memeluk agama Islam ketika masih berusia remaja, dan punya alasan yang menyentuh. Hal itu diungkap kepada awak media ketika resmi menjadi WNI. Saya tidak lahir sebagai seorang Muslim. Saya lahir, dibesarkan, sebagai orang Kristen. Tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, papar Ragnar kepada awak media. Bagi saya, hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman-teman saya ketika itu membawa saya ke masjid. Mereka mengajari saya tentang Tuhan dan agama, dan bagaimana agama bisa membantu kehidupan Anda. Itu menyentuh hati saya dan membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, imbuhnya. 2. Christian Gonzalez Pencinta sepak bola Indonesia pasti mengenal pemain satu ini. Dan kenapa airnya membeli Islam? Itu kan biasanya pilihan yang berat ya. Itu, nia saya sendiri. Yang tidak berasa sama sekali. Tapi kalau kita flashback ke saat itu, masalah nggak? Kalau kita harus ibadahnya 5 kali sehari gitu. Saya sedang pikir ke depan terus, opositif. Cuma satu luar mini. Nggak satu jam, nggak bukan dua jam. Ya, ya. Keren, keren. Ini malu nih buat orang-orang yang Islam dari lahir. Hei, ini nasihatnya buat saya sendiri ya. Ketika kita lagi muncul rasa malas buat sholat. Cuma dua menit, tiga menit. Sukses di beberapa klub besar membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk minaturalisasi Gonzalez pada 2009. Tak sia-sia, eks pemain Persib Bandung itu antarkan tim Nas Indonesia ke partai final Tiala AFF 2010. Gonzales memutuskan menjadi mu'alaf pada Oktober 2003 usai bertemu dengan wanita yang telah jadi istrinya, Eva Gonzales. Kini keduanya telah dikaruniai tiga orang anak. Tiga, Diego Michels. Apakah mu'alaf karena memang mau menikah atau mu'alaf? Tidak, tidak, tidak. Kalau saya di Belanda, teman saya orang Islam semua. Oh, iya? Orang Meroko, Turki, Somali. Dari situ sudah tahu kan agama Islam. Terus satu saat saya di main di rumah temannya. Ada kakaknya kasih buku tentang Islam. Saya nggak tahu kenapa saya bawa buku itu. Buku itu, oke. Terus saya baca, baca. Tapi saya belum masuk ke Islam, cuma baca. Tapi gitu. Pas saya di Indonesia, mulai lebih serius. Tapi dalam keluarga saya di Belanda, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, campur semua. Oh, ada yang Islam juga. Diego Michelsah menjadi WNI pada 3 Agustus 2011. Meski saat itu dirinya baru berusia 21 tahun, pemain kelahiran defender ini langsung main di tim Nas Indonesia Senior Asuhan Aji Santoso. Diego memutuskan jadi mu'alaf setelah menjalani sidang kasus pengeroyokan pada 2020. Pada akhirnya, pemain Borneo FC ini mengucapkan kalimat syahadat saat menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2013. 4. Esteban Vizcara Esteban Vizcara dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Argentina yang pernah bermain di Indonesia. Pemain yang memiliki nama lengkap Esteban Gabriel Vizcara ini mendapatkan status WNI pada Maret 2018 dan tujuh bulan berselang ia melakoni laga debut bersama tim Nas Indonesia. Vizcara memutuskan memeluk masuk Islam pada 2012 silam saat menikahi gadis Indonesia bernama Resti Ayu Ferdina. Keduanya telah dikaruniai satu orang anak bernama Alex Roman. Itulah keempat pemain naturalisasi tim Nas Indonesia yang memutuskan menjadi mu'alaf. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari kami.